Sekelompok masa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Kecamatan Karang Jaya memblokade atau menutup linsum Sumsel Jambi di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Warga memblokade jalan tersebut diduga karena adanya indikasi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu Pilpres 2024. Linsum ini merupakan akses jalan lintas nasional yang menghubungkan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi akibat dari blokade jalan ini kendaraan baik dari arah kota Lubuk, Lingdau, Sumsel maupun Jambi dipaksa putar balik, khusus mobil ambulans, kendaraan yang membawa orang sakit, ibu hamil atau hendak melahirkan dibolehkan lewat. Masa yang demo mencium aroma dugaan kecurangan itu khusus di tiga desa, yakni Desa Mbacang, Mbacang Baru, dan Mbacang Baru Ilir. Pendemo menuntut kotak suara dibuka dan dihitung ulang khusus pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muratara. Kami tidak menuntut buka kotak suara Presiden, anggota DPR RI, DPD, atau DPRD Provinsi, kami hanya meminta buka kotak DPRD Kabupaten, tambahnya. Masa melakukan penutupan linsum di depan kantor camat Karang Jaya karena tuntutan mereka tak dipenuhi. Terima kasih telah menonton!